Aduh! Assalamualaikum, Bu Catol! Masuk, Bu Masuk! Ada apa, Toto? Ini loh, sopku dari tadi malam gak bisa dibuka! Ya paniklah aku! Mana lagi tanggal kembar kayak gini lagi? Loh, nyamu kok bisa? Ya, banyak kok lancar-lancar saja, Toto Bu. Lebih banyak jenang, udah dibayar belum? Ya weh, Soyo! Ini pake outshotmu aja, masih tetep error kayak gini loh! Duh, gimana sih ini? Gimana, Bu? Kita tanya seprima dulu loh. Kita panggil dulu. Prim! Prima! Kenapa, Bu? Coba kamu liat losoknya, Butri. Katanya gak bisa dibuka ya. Tapi punya Bu, gak apa-apa tau? Ini mungkin gara-gara data senternya bermasalah. Lagi viral, Bu De. Hah? Data senter itu apa, Toleh? Data senter itu barat gudang. Yaitu ada rak-rak tempat penyimpanan barang. Nah, barang itu data penggunaannya. Tiap ada transaksi atau pertukaran untuk barang, nanti akan diproses di situ. Intinya, data outshotnya Bu De, sama ibu, disimpan dan diproses di sana. Lah, punya ibu baik-baik saja kok leh. Mungkin Bu De pake provider website yang data senternya baru erot tadi. Dengar-dengar belum tier 4. Aduh, Mek. Apalagi Bu De, APR posisal banget, Toh. Coba prima jelasin ya, Bu De. Data senter itu ada 4 tingkatan. Yang biasa ditinggal dengan tier 1 sampai tier 4. Nah, anggap aja toples ini data senter. Di tier 1 ini, sistemnya sudah standar. Cuman, dia gak ada sistem cadangan ataupun pendingin. Ketika ada pemeliharaan sistem, servernya cukup mati. Beda nih dengan tier 2. Tier 2 ini jauh lebih bagus jauh dari tier 1. Dia udah punya sistem cadangan dan pendingin. Tapi ketika ada pemeliharaan, sistemnya cukup mati. Nah, beda lagi nih dengan tier 3. Di tier 3 ini jauh lebih lumayan. Udah ada sistem cadangan dan pendingin. Ketika pemeliharaan pun, dia tetap jalan servernya. Cuman beresiko protika ada gangguan. Nah, ini nih yang paling canggih dan paling lengkap. Tier 4. Lah, itu kenapa tier 4 kok? Di antara datas kardus tuh leh. Ini salah satu penggulannya lho Bu. Di data senter 4 ini sudah mendepankan aspek geografis. Jadi datanya itu ditinggikan. Supaya data penggulannya itu dapat aman dari banjir. Aduh, udah bingung papaknya selalu kayak gini. Contohnya weh, contohnya gimana? Oh ya, budi gak pernah kepanasan kan kalau di sini. Di rumah itu, aslinya selalu nyala sama 24 jam. Sama nih kayak data senter 4. Walaupun ada pemeliharaan atau penggangguan, pendinginnya tetap jalan. Jadi gak ada cerita server error kare-kare kepanasan. Oh iya, ini aja budi waktu mati listrik. Budi sudah datang sampai numpang mandi di rumah. Di rumah itu, kita pakai dua sumber air. Lama sama sumber. Ibu juga banyak tuh, mustau galen, ikuti di cadangan, kalau disini mati listrik. Sama tuh kayak data senter 4. Dimana dia didukung dari dua sumber utama. Dan sumber cadangan listrik untuk bisa memasuk listrik sampai 4 hari lho. Jadi gak ada cerita data senter mati gara-gara mati listrik. Gak ada juga cerita nyumpang mandi di rumah tangga. Gak sopan, Le. Data senter 4 itu mendukung kualitas jaringan saffernya. Kebanyakan saffernya memiliki jaringan otomatis yang disari make up. Sama nih kayak di rumah ini budi. Kita punya beberapa provider wifi. Provider wifi itu digunain supaya kalau misalnya ada gangguan, langsung tuh di-backup sama provider wifi yang lain. Jadi setiap aktivitas pun lancar. Jadi kalau tiar 4 itu dijamin gak akan lempot, karena jaringannya banyak gitu, Le. Kayaknya orang sopku tuh sering lempot gara-gara spot, sering dipakai buat untuk game, streaming, ke zoom sekolah itu lho. Lah ini gak dipakai zaki buat nge-zoom papa bu? Lho, ini kan hari minggu. Hari minggu kan jatahku yang pake. Zaki sama bapaknya gak boleh gak? Walah, maklum bu, faktor U. Budi, kalau disini tuh satu orang satu laptop, aktivitas itu gak ada yang ngeganggu. Sama nih kayak di video di tempat, dimana jaringan saffernya itu menyukum memiliki bandage masing-masing. Jadi gak ada tuh saffernya yang berbagi jalan untuk mendapatkan akses internet. Kecepatannya pun jangan diregukan, jauh lebih cepat daripada yang lain. Eh bu, kayaknya ada yang kena covid lagi. Untung Satgas Kampung Sili gercep, pasti langsung dibawa karantina. Wah sama tuh kawan-kawan, sistem keamanan dimiliki provider websitenya ibu. Selain dia bisa meneteksi, dia juga bisa memblokir gangguan yang ada salah satu penggunanya. Sehingga yang lain tuh tetep aman. Sama kan kayak Satgas covid, dimana dia bisa meneteksi dan mengkarantina orang yang terkena papar Corona. Emang pake provider apa itu? Tunggu ya Budek. Jangan terkena harga, pilih hosting murah tapi jangan yang murahan. Niaga Oster menggunakan data center tier 4 DCI paling canggih di kelasnya. Dijamin uptime sampai 99,999% bikin website online kamu jalan terus. Jualanku!